Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang tanggal 12 Februari 2021 Saya ingin share video singkat tentang semayan Kelanjutannya kemarin mungkin udah banyak yang ngeliat video tentang prasemai Apa pentingnya prasemai Nah ini saya mau melanjutkan ke masalah turunan dari semayan berikutnya Yaitu kenapa kok semayan saya suka gak nunggu Udah capek-capek nunggu Enggak nunggu media apa yang tepat Nah banyak orang gagalnya Mike Fokusnya ke media Fokusnya ke media Padahal oh iya yang nomor 2 Ada lagi yang diakalin dengan hormon Oh rendaman bawang Oh hormon giberelin auksin Beli semua di online Di beli semua Dikasih terus Ada lagi yang pake vitamin Vitamin B1 B2 B3 Semua vitamin dicoba Tapi tetep gak nunggu Kenapa? Karena apa? Emang semayannya udah mati Jadi kuncinya begini Kalau misalnya itu biji sudah mati Udah gak ada nyawanya Ya gak bakalan hidup Mau dikasih giberelin 1 kilo Mau dikasih bawang 1 kilo Gak akan hidup Tapi kalau memang biji itu hidup Kita kasih air aja Air Bahkan air yang tanpa nutrisi Air distilasi Air akuat Itu dia bakal nunggu Dan bakal bagus Jadi tokek Nah ini buktinya Ini saya kasih sampel ya Beberapa studi kasus Semayan saya yang lalu Sayuran Ini Bawang bombay Ternyata gak ada yang nunggu Udah seminggu lebih Berarti memang udah expire Padahal benihnya benih Beli benih bermerek Nah ini swisscher juga sama Ada yang nunggu 1 Eh ternyata mati Berarti memang nyawanya udah gak ada Nah terus ini juga Jagung pelangi Setop tahun lalu Udah gak nunggu juga Ini Disini yang warna putih Beli bermerek impor Juga gak nunggu Nah ini kangkung Kangkung benih udah 2 tahun Atau 3 tahun deh Ternyata nunggu Kangkung kilauan Nah ini Cakcoy dan Niaret tuh Jadi nunggu semua Dari benih bermerek Merek apa Lupa saya kemarin Di video kemarin tuh Nah ini pakcoy Pakcoy juga sama Udah pada tinggi Mereka usianya sama Mereka usia Usia prasemayanya sama Dengan metode yang sama Pakai tisu Dan Dengan air yang sama Air tanpa nutrisi Yaitu air distilasi PPMnya 0 Maksimal 1 Tuh Mereka bisa jadi toge Sampai setinggi ini Nah inilah Jadi Penting sekali Bahwa kita memperhatikan Germination testnya Tingkat Germinationnya Makanya Makanya Kalau misalnya Beli biji Mau-mau dari manapun Mau benih Repack Atau benih online Wajib Ini Lakukan prasemayu Supaya teman-teman Terhindar dari Yang namanya PHP Kalau udah kena PHP tuh Nggak enak banget Pengalaman saya Mau benih bermerek Mau benih itu Repack Dari petani lokal Itu semua Nunggu kok Nunggu Cuman memang Boki-hoki yang kita aja Yang benih Benih Bermerek pun Kadang ada yang nunggu Kadang ada yang enggak Benih lokal pun sama Kadang ada yang nunggu Ada yang enggak Itu semua udah Ibaratnya faktor rejeki Nah untuk mengamankan itu Lakukan prasemayu Supaya Teman-teman semua Tidak kena PHP Udah nyampe-capek Semai Udah di tanah Udah di polybag Eh ternyata nggak nunggu Makanya enakan Di prasemayu Kalau udah di prasemayu Begini kan Kita enak manajemennya Kalau udah ketawa Nunggu Yaudah tinggal dipindahin Nah kalau deh Bayangin Kalau kita dapat benih Seperti ini Nggak nunggu Capek-capek Kita nungguin Di semayat Ternyata dia nggak nunggu Ya kan Jadi kuncinya itu ya Sangat penting sekali Kita mengetahui Germination test Germination rate Makanya harus dites Dengan prasemayu Kalau kita ujuk-ucuk Langsung di semayu Kasian nanti PHP Dan nggak rapi juga Ada yang nunggu Ada yang nunggu Ada yang nunggu Kita berharap Sepuluh Yang nunggu Eh ternyata yang nunggu Cuma dua Nah kalau kayak gini Kan kita bisa Manajemen Oh nih ternyata jagung Nggak nunggu nih Bisa kita siasati Dengan tanaman lain Betul Oke deh Terima kasih Yang mau bertanya Yang mau komen Nunggu silahkan Jangan lupa subscribe Untuk update Tentang pertanian organik Selanjutnya Tentang aktivitas saya Bertani organik Sekian dan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati